selain ayam juga ada menu tempe goreng Assalamualaikum kembali dengan saya Mbakni Channel apa kabar semuanya semoga sehat selalu sukses selalu dan bahagia apaikan jerawat saya yang disini oh sakit banget hari ini saya mau memasak masak agak banyak biasanya saya masak itu sedikit karena cukup untuk 2 orang saya sama majikan 1 dan hari ini ada orang kesini orang 7 sama saya makan disini guys jadi saya bagi-bagi ke pasar belanja dan persiapan untuk masak penasaran masak apa saja hari ini untuk nanti malam dinner ikuti video saya jangan-jangan pernah di skip ya hari ini guys saya masak sedikit banyak ya bukan sedikit banyak lagi masak banyak karena yang makan nanti malam ada tamu 1,2,3,5 sama kami di rumah di rumah sama saya dan itu 7 orang jadi hari ini saya mau masak si yaobai itu ayam kecap ala Hongkong ini ayamnya sudah saya cuci ayam fresh sudah saya cuci saya bersihkan tadi saya sampai habis beli di pasar sampai rumah saya cuci dengan garam kemudian saya bilas saya tiriskan dan kemudian ini telur ini telur sudah saya rebus tinggal kupas saja dan nanti rencananya mau akan saya masak setelah saya kupas ini ayam nanti dimasak dengan kecap lojau kecap hitam dan ini kecap hitamnya kemudian saya masukkan dengan telurnya jadi telurnya nanti kayak semacam kayak pindang telur gitu ini kita bikin 5 aja karena nanti dibulah-bulah setiap telur dibelah jadi 2 jadi cukup untuk 7 orang kemudian ini adalah iga babi yang sudah dipotong sudah saya cuci nanti akan saya steam dengan yang namanya buah plam ini buah plam yang sudah di fermentasi rasanya sedikit asin ini ini namanya kalau orang hongkong namanya supung ini aslinya buah plam yang sudah di fermentasi kemudian ini ini adalah perut ikan perut ikan tadi sudah saya rendang sama air panas saya kasih dan bawang sama jahe sekarang sudah lunak ini nanti akan saya buat sup ini guys saya buat sup jagung perut ikan sama sup jagung dengan kaldu ayam ini kaldu ayam yang antibiotik ya kaldu ayam kemudian ada sayurnya ini pare 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 nanti akan saya masak dengan bawang putih dan juga ini namanya kalau diongkong namanya tausilengli ini kayak semacam ikan asin ada black bean yang sudah di fermentasi tausi namanya ini nanti dimasak sama pare kemudian ada juga kailan ini kailannya ini sayur kebangsaan orang hongkong kailan ada yang namanya joysam tapi joysam bukan ini ini namanya kailan nanti akan saya masak enggak tahu saya masak apa mungkin di jawa aja sama jahe sama bawang putih kemudian ini dan untuk bumbunya ayam kecap sih ya oke saya cuma pakai bawang merah bawang putih jahe kemudian bisa dikasih daun bawang kemudian nanti saya kasih gula merah kemudian ini adalah yang penting kecap hitam atau lojang ini yang penting kemudian ini ada kecap asin ini adalah chicken powder oke nanti ada bumbu garam kemudian gula kita tambah sesuai selera mari kita memasak selanjutnya kita bumbuin dulu ikat babinya kita kasih taufen tepung pantap kemudian kita kasih bentar saya juga sedikit sedikit bunga sedikit bunga sedikit bunga kemudian ini saya kasih empat putih kue pelang kemudian saya juga kasih periga bubuk kemudian saya kasih juga chicken powder sedikit tadia kemudian kita kasih kecap pasin sedikit minyak sedikit aja kemudian kita kasih minyak oke ikut kecap pasin minyak sudah sekarang kita kemudian kita pakai sarung tangan saya pakai sarung tangan selalu ya kalau babi ini sudah ini buah kelamnya kita hentikan buah kelamnya kita hentikan kemudian bisa kita ini namanya dikumbuin di marinasi ya kumbunya gampang sedikit sepung 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 gabung namanya sepung sepung kemudian kecap asin gula merica buku chicken powder dan tadi buat plump yang sudah diasinkan seperti ini kita masukkan dulu dalam kulkas minimal satu jam ya nanti baru dimasak supaya semuanya meresak oke ini sudah jadi jika tercampur rata akan saya masukkan kulkas tapi sebelum itu saya tutup dengan plastik oke sekarang siap kemudian ini persiapan mau masak ayamnya si yaukai bumbunya ada bawang merah bawang putih jahit dan daun bawang ini adalah lojau dan kecap hitam kemudian adalah gula merah atau bintong ini semua sudah saya siapkan kemudian panaskan minyak masukkan bawang merah bawang putih jahit dan daun bawangnya sebenarnya masih ada perlu bumbu lainnya ya guys yaitu bumbu kakok yang bumbu kering yang bentuk bintang itu kemudian ada kayak daun bumbu apa namanya saya lupa tapi kali ini enggak saya kasih karena saya tidak punya males beli karena kalau beli banyak makanya cuma sedikit kemudian setelah bawang merah bawang putihnya harum kita masukkan ayam ayamnya kita masukkan utuh aja jangan dipotong kemudian kita balik lagi supaya apa supaya kulit ayamnya itu matang jadi tujuannya adalah supaya kulit ayamnya itu mateng kemudian kita balik ke bagian sisi lainnya seperti ini jadi kulit ayamnya itu kuning ini kemudian kita balik sampai rata sampai semuanya kulit ayamnya itu berpori mateng dan ini gunakan api kecil aja karena nanti kosong dan setelah semua terbalik semua ini ayamnya mateng kulitnya bagian luarnya berpori kemudian kita boleh masukkan lojau atau kecap hitam ini satu akor ayam saya pakai satu tiga per empat mangkok makan lojau kemudian kita tambah air usahakan ayamnya terendam air terendam kuahnya jadi dikira-kira aja ini saya pakai sepertiga lojau kecap hitam kemudian saya tambahin air sampai ayamnya terendam kemudian saya masukkan gula merahnya atau bintong jadi begini masaknya caranya masak siyawkai jadi ayamnya dimasak utuh kemudian itu dibalik jangan sampai kulitnya gosok kemudian ini akan saya tutup jangan lupa sering dilihat takutnya itu nanti kulit ayamnya gosok kita incip kuahnya rasanya bisa dikasih chicken powder atau sedikit garam jadi masaknya harus dengan api kecil sering dilihat sering dibalik supaya bagian dalamnya itu mateng dan bagian kulit ayamnya tidak gosok ini saya tambahin air lagi supaya terendam ayamnya usahakan begini dan setelah mendidih begini kuahnya mendidih tadi saya kasih chicken powder garam untuk gula tidak saya tambahin karena tadi sudah pakai bintong hampir setengah potong kemudian akan saya tutup dan sering dilihat bolak-balik oh iya ini saya masukkan telur rebus yang tadi saya bilang saya rebus telur ini saya masukkan sekalian dimasak sudah saya kupas telurnya saya bikin lima jadi nanti kulit telur rebusnya itu enak kayak telur pindang kita masak pelan-pelan bersama dengan ayam kemudian nanti kita akan ayamnya kita balik bagian sisinya supaya matang sempurna bagian dalamnya dan bagian kulitnya tidak gosong lalu ini saya tutup setelah itu saya buka dan lucu gosong sedikit gosong sedikit guys gak apa-apa ini lihat telurnya bagus kan telurnya jadi kita siram-siram kuahnya begini supaya bumbunya meresap udah deh begini tunggu sampai matang selesai dan sekarang kuahnya sudah menyusu tinggal sedikit cantul agak sedikit gosong oke lah kalian lihat telurnya guys telurnya bagus banget kayak telur pindang dan di sebelah ini saya bikin sup jagung sama perut ikan yang tadi perut ikannya sudah saya rendang sup jagung perut ini perut ikannya nanti kalau sup jagungnya ini sudah mendidih saya masukkan perut ikannya ini sudah saya rendang saya potong kecil-kecil karena dimasukkan ini krim jagung sama kaldu ayam dan saya suka saya goreng tempe guys karena nanti ada tamu satu yang suka sekali makan tempe jadi saya goreng tempe ini adalah pare nya sudah saya potong ini adalah kailannya juga sudah saya potong ini kemudian ini adalah jalungan babi dan ini ayamnya tadi sudah saya potong saya tutup dulu dengan praktis supaya tetap higienis dan ini adalah tempe sama telurnya tadi yang saya masak sudah selesai dan siap untuk dihidangkan menu yang lainnya menyukai